Tengginya angka perceraian di Lumajang ini diungkapkan Panitera Muda Hukum Teguh Santoso di kantor pengadilan agama Lumajang. Menurutnya, tren perceraian di Lumajang terus meningkat dalam tahun ini. Meski kasus perceraian itu masih didominasi cerai gugat atau istri yang melakukan gugat cerai. Berbagai faktor penyebab tingginya angka perceraian tersebut mulai dari faktor perselisian dalam rumah tangga. Ekonomi ditinggal suami tanpa ada kabar hingga persoalan media sosial. Jadi kalau kita lihat dari data ini bahwa tren cerai talak atau cerai gugat di tengah dilan agama Lumajang ini kecenderungannya lebih dominan di cerai gugat. Jadi cerai gugat itu yang mengajukan istri. Iya kan? Jadi dari bulan ke bulan itu memang angka cerai talak dengan cerai gugat itu masih didominasi oleh cerai gugat yang mengajukan perceraian itu adalah pihak istri. Atau penggugat. Kenapa? Penyebabnya apa? Penyebabnya itu yang paling dominan itu tadi bahwa apa namanya terjadi perselisian terus menerus. Terus kemudian yang penyebab yang kedua yang dominan itu masalah ekonomi. Terus yang ketiga apa namanya salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama. Pihak pengadilan telah berupaya agar permohonan gugatan ini tak berujung perceraian. Namun karena masing-masing pegugat maupun tergugat sama-sama ingin bercerai, perpisahan pun tak bisa dihindarkan. Amat Arif, CTV.